kembali di nomor satu di mata publik masih dengan saya bagi semalesan dan juga Arief Fadil ada tamu istimewa kita? ada pak jendral Muldoko, aduh selamat malam pak Muldoko, apa kabar pak? alhamdulillah baik, tapi ini katanya datang-datang ada informasi loh oh iya bawa informasi pak, ini bukan yang dari luar negeri ya pak ya? karena pak panglima ini baru pulang dari Malaysia ya, pertemuan apa pak? perteman para panglima di kawasan ASEAN ya, disitu membicarakan perkembangan lingkungan strategik khususnya di kawasan ASEAN dan prospek kerjasama hubungan yang semakin baik ke depan seperti apa hadir tuh pas Muldoko? ya saya mengindos ya sesuatu yang sangat strategik ya, dan diterima oleh forum waktu itu yaitu ACDFIM yang saat ini hanya para panglima di kawasan ASEAN ditambah lagi plus-plus oh oke, baik, nah tapi informasi apa sih penasaran saya nih pak Muldoko punya informasi apa hari ini? ada pak ya? kita mungkin lihat soal apa nih pak, soal banjir mungkin ya? oke gimana tuh pak, mungkin bisa disampaikan informasi terkait dengan hal ini? oke hari ini sekalian hujan lebat yang mengguyur ibu kota beberapa waktu yang lalu tak hanya menimbulkan banjir di sejumlah lokasi selepasnya, pasti menyisakan permasalahan baru yang sudah sering terjadi lantas, apakah permasalahan itu? berikut ulasannya untuk anda mas Arif ya mbak Bung banjir seolah sudah bersahabat dengan ibu kota Jakarta setiap kali musim hujan datang Jakarta pasti sesekali waktu terkenang air cukup tinggi di sejumlah titik entah dari drainase yang kurang maksimal kebersihannya ataukah karena pengelolaan tata kota yang kurang ideal sehingga daerah serapan air menjadi berkurang bukan hanya penyebab datangnya banjir yang perlu diperhatikan saat ini melainkan juga penyelesaian dari permasalahan yang timbul setelah banjir surut permasalahan itu adalah tumpukan sampah entah dari mana asal-usulnya sampah itu namun bila dilihat secara cermat sampah itu tak lain masuk dalam kategori sampah rumah tangga itu artinya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat perlu ditingkatkan pasalnya jika sampah itu dibuang pada tempatnya otomatis sampah itu dibawa ke tempat pembuangan akhir sehingga saat banjir datang sampah tidak terbawa air banjir pindah dan menumpuk di jalanan belum selesai sampai di situ tumpukan sampah nantinya menjadi bibit merebaknya penyakit yang bisa berbahaya bagi manusia semisal penyakit diare, asma, atau bahkan muntaber sampai sejauh mana banjir dan sampah menjadi permasalahan di republik ini tergantung dari bagaimana langkah setiap orang untuk memulai mengubah kebiasaan dari sembarangan membuang sampah di kali atau jalanan menjadi makin mencintai kebersihan bila kebersihan tercipta maka sudah tentu kesehatan Indonesia dapat menjadi lebih maksimal sehingga putra-putri bangsa makin optimal untuk bersaing di kancah dunia aduh luar biasa informasinya penting sekali pak sampah luar biasa setelah banjir terlihat ya Rifi ya betul kalau kita mengetahui tentunya sejumlah musibah ya pak panglima tentunya di tanah air ini tidak lepas kontribusinya dari peran serta SAR ataupun juga Polri terlebih khusus TNI seperti itu ya kan nah tapi satu hal pak mungkin kalau bicara soal tadi informasi banjir selalu pak itu kita tidak lepas perhatian kita ke bendung katulampa gitu biasanya kan ibu kota khususnya begitu kan nah kita ingin hadirkan bendung katulampa itu di studio kita pak waduh ini udah hati-hati pak hati-hati pak ini beras sekali nih airnya pak waduh kita menerus sedikit pak ini nih bendung katulampa salah satu yang juga cukup penting pak untuk mengawasi mungkin banjir kiriman dan lain-lain saya masih ingat ya pak dulu saya di kodam jaya itu namanya kodam jaya itu ada tugas aneh yaitu untuk melihat perkembangan katulampa ya jadi dari waktu ke waktu tentara yang ada di sana selalu melaporkan kodam dan kodam mendistribusikan kepada pemerintah daerah pak panglima mohon maaf ya sepotongnya bapak di awal mengatakan tugas aneh kenapa tugas aneh pak iya tentara mengawasi katulampa ini kayaknya serba bisa gitu terus gimana pak tapi ya sepertinya memang itu agak mudur kita mungkin pak iya kenapa pak lanjutkan pak sepertinya kondisi itu diperlukan ya karena memang kita perlu siaga terus dan menghadapi situasi seperti ini ya apa sih pak peran TNI yang sekarang sedang digodok untuk kemudian menanggulangi banjir oh sepertinya semua peran itu ada dalam undang-undang ya undang-undang TNI sangat jelas disana undang-undang nomor 7 tentang tugas operasi militer selain perang ya oke nah disitu diantaranya adalah bagaimana TNI disiapkan untuk menjalankan tugas SAR berikutnya memberikan berbantuan kepada pemerintah daerah dalam berbagai situasi yang diperlukan baik, khusus mungkin untuk musibah yang baru saja yang terdekat dengan kita bicara soal banjir ya pak ya ibu kota, istana pak banjiran pak sampai terendam juga di bagian depan pun juga rekan saya Winnie Carita sempat juga loh ikut jalan dengan perahu karet dengan Pak Agus Utomo Bang Damjaya begitu lagi-lagi pak mungkin konsep yang bisa bapak berikan ke jajaran begitu untuk bicara ibu kota ini menyelamatkan ibu kota ini dari musibah banjir di tahun-tahun berdepan ya kita sudah mengawali berbagai kegiatan untuk itu ya diantaranya Kopassus sekarang sangat intens membersihkan Ciliwung ya betul sampai-sampai Danjen punya obsesi bahwa nantinya Ciliwung itu menjadi tempat tidak saja hanya banjir yang dilihat tetapi justru menjadi tempat olahraga tempat rekreasi dan seterusnya karena apa? yang sekarang ini berbagai tumbukan sampah sendimen juga ya mereka sudah bekerja keras cukup bagus ke depan kita lihat sih pak ada yang turun langsung ke Kali Ciliwung memisahkan sampah-sampah yang menyangkut sampai seperti itunya ya terus kemarin pada saat hari ulang tahun TNI TNI telah membuat apa itu biopori ya itu jumlahnya jutaan itu di seluruh Indonesia sangat besar jumlahnya dan ini mungkin baru ada dalam sejarah kita dan pak jenderal mengdukong kalau waktu itu yang kita berperan langsung ya iya kita memberikan dukungan sepuluhnya ya oke nah selain banjir ada juga yang kita ingat ya selama perjalanan tujuh tahun ini ya Rivi ya bencana-bencana lain betul dan di setiap ada bencana kita selalu lihat ada TNI disitu iya salah satunya misalnya gunung meletus ya meletus kita lihat mungkin nih ada gunung kita mundur dulu sedikit pak melomong karena kita hadirkan pak gunungnya pak di studio kita pak saya harap bapak jangan shock untuk yang kedua kali pak baik kita akan ini kalau bicara soal tidak perlu perintah ya pak ya kalau prajurit-prajurit sudah otomatis langsung begitu bisa turun kembangan persoalan ini adalah persoalan human ya persoalan keselamat manusia hidup matinya manusia berikutnya itu juga sudah tertuang dalam undang-undang ya sehingga TNI secara otomatis harus menjalankan itu ya kalau tidak malah melanggar undang-undang gitu ya yang paling diingat pak gunung meletus peristiwa yang juga dihadapi oleh TNI kemarin di Jawa Timur ya gunung klut ya TNI telah bekerja all out ya ya betul luar biasa itu pekerjaan yang dilakukan dan bahkan sebah kegiatan yang saya apresiasi karena tidak ada satu pun korban yang bisa ditegah dari korban jiwa begitu ya iya betul dari korban jiwa berikutnya kegiatan di sinabung juga kita lakukan ada berbagai kegiatan yang di mana menadu juga kita lakukan tentang gunung jadi memang tahu pemetaan apa-apa saja yang berpotensi ada bencana mungkin ke depan-depan TNI punya itu oh iya kita karena penanggulangan bencana bagian dari tugas yang kita tangani maka TNI selalu punya mapping ya ya mapping terus kita juga punya pasukan namanya pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana PRC PB itu kita siapkan jadi setiap saat ada situasi terjadi pasti dengan cepat kita bisa autopilot mendipului pasukan berikutnya perengkapan-perengkapan tertentu ya di antaranya LCR kalau banjir terus berbagai perengkapan yang lain dapur khususnya dapur umum ya itu selalu siap kita oke papan lima satu hal juga ini pak yang kalau misalnya publik mengatakan gitu ya pak ya ini kalau TNI ini suka nekat-nekat gitu loh padahal pak itu debunya luar biasa saya berada nih pak di Sinabung ketika itu kan saya kesana juga tapi cuma modal masker masker itu kan juga ketahanannya kan juga ada batasnya gitu pak tapi debunya pekat terabas nih ini kok nekat banget merang gitu loh sebutan-sebutan kayak gitu gimana tuh pak ya kadang-kadang prajurit saya seperti itu ya karena kita biasa mengorbankan jiwa untuk di daerah pertempuran kalau di daerah-daerah seperti itu risikonya paling hanya ispa saja seperti kemarin waktu anak-anak di penyelaman di mana itu betul di Karimata dia sering mengabekan keselamatan jiwanya sendiri dalam hal-hal seperti itu untuk kepentingan yang lebih besar tentunya pak panglima senang sekali berbincang kita masih berbincang lagi sehabis ini tapi kita juga lihat ini ada informasi lain ya review ya betul menyangkut hari ulang tahun juga ada wawancara kita juga dengan Pak B.J. Habibi terima kasih telah menerima undangan kami dan kemudian bersedia bersama kami disini saya lihat Pak Bibi sehat-sehat sudah jauh lebih baik sehat sudah bisa lari cepat nih enggak lah jalan-jalan jogging ya jalan orang tua enggak jogging jalan cepat gitu jalan ya enggak cepat pelan jalan lah yang penting dengan usia tujuh tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh tujuh sembilan Juni ini saya tujuh sembilan Anda jauh lebih sehat lagi dibanding sebelumnya insya Allah Pak kami kesini karena ingin mendapat gambaran berkaitan dengan situasi sekarang ada semacam kekhawatiran karena Bapak dulu adalah orang yang begitu terlihat demokratis terhadap Indonesia begitu dalam situasi sekarang apakah ada semacam keprihatinan kalau kami mandangnya kami prihatin dengan situasi ini KPK, Polri kemudian kita bicara tentang penegakan hukum hubungan antar lembaga menjadi ada semacam gesekan salah satu situasi yang juga mungkin dari situ kita bisa melihat sebuah posisi yang kuat dari seluruh presiden kalau melihat bahwa ada presiden siapa saja bukan presiden Jokowi bukan hanya Pak Jokowi presiden yang Republik Indonesia sejak SBI tapi situasi sekarang ini yang betul-betul membuat kita prihatin adalah ketika masalah penegakan hukum ketika dua lembaga hukum kemudian terlihat terlihat tampak saling berhadapan apakah ini harus seperti ini situasinya dalam menghadapi demokrasi alam demokrasi bukan begitu Dek kita harus lihat kenyataan kenyataan satu kita memiliki undang-undang yang menggarisbawahi bahwa pimpinan suatu institusi nasional yang tinggi tidak boleh menjadi tersangka apa namanya itu tersangka tersangka tidak boleh kalau dia tersangka dia harus letakkan jabatan I'm sorry saya beresan saya mau buktikan karena itu diatur dalam undang-undang kalau ada pimpinan DPR atau MPR atau DPD atau pimpinan polisi atau pimpinan TNI atau pimpinan suatu departemen menteri atau presiden atau ketua KPK menjadi tersangka Anda maafkan saya akan menghadapi itu dan saya tidak bersedia tidak mampu saya menyalaksanakan itu moralitas itu moralitas itu sebenarnya kita harus memilih orang yang memimpin bangsa ini yang memiliki nilai moral berdasarkan iman dan takwa dan budaya yang tinggi kita gak mengendaki dipimpin oleh orang yang gak bermoral album bagi saya dengan sendiri saya waktu saya sudah perform harga rupiah berapa saya kembalikan gini dan itu saya yakin bangsa ini mengendaki bahwa yang memimpinnya itu benar-benar memihak pada nilai-nilai luhurnya ketika pemimpin punya moralitas seperti itu tentu kita akan senang sekali tapi kalau kemudian sampai sekarang masih ada contoh pemimpin yang menjadi tersangka tidak memundur atau pimpinan yang lain kemudian justru membuat hal ini menjadi lebih keruh misalkan begitu dimana yang salah yang salah kita tidak berupa tegas yang namakan wakil rakyat sudah jelas itu undang-undang teg ganti kita gak tegas disitu kita gak tegas terima kasih saudara-saudara DPR saya punya dua masalah satu masalah politik satu masalah hukum masalah politik dengan kebijaksaan dari sindang paripurna DPR saya rasa sudah terselesaikan masalah hukum saya masih harus hadapi saya minta permisi sementara saya tidak menyanggupi menerima melaksanakan kebijakan Anda karena saya mau konsentrasi fokus pada penyelesaian masalah hukum dan saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan kebijaksaan DPR tepat kalau itu sikapnya it's okay dia menjadi panutan saya pernah sampaikan itu jadi panutan seluruh oh that's a leader nanti kalau sendiri kata dia sudah hadapi dan dia dia menang dan dibenarkan dia bersalah ya kembali monggo saya siap sekarang what's wrong kalau situnya seperti sekarang apakah Pak Habibie khawatir gak masalah penegangan hukum karena dua lembaga yang berurusan dengan hukum ini terlihat seperti saling berhadapan saya tidak melihat demikian yang saya lihat adalah orang yang dalam lembaga tersebut berhadapan orangnya bukan lembaga satu lembaga dua-duanya penting bagi Indonesia dan lembaga itu apalagi polisi sejak 45 dia ada dia kenal juga Sabta Marga banyak polisi-polisi sebagian besar 99% tidak demikian seperti antar sangka jadi jangan kita kena perorangan kita ajukan lembaganya salah itu kita harus aman kan lembaganya baik KPKnya maupun polisinya jangan masalah perorangan di kedua lembaga itu dicampur aduk sehingga dijadikan tabrakan antara dua lembaga itu salah tidak benar nah disitu peran media nah ini yang mau saya tanyain itu peran media saya saya ucapkan selamat hari uang tahun ketujuh dari TV One TV satu TV One itu One itu seperti number one boleh saja jadi number one menjadi number one gampang tapi mempertahankan number one terus lebih susah tapi saya yakin dengan cara kalian bersama dengan seluruh karyawan insyaallah kalian bisa pertahankan to be number one at least bersama dengan number one yang lain diujung tombak dari ya industri pemberitaan yang sangat 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 penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan di muka bumi benua maritim Indonesia ini selamat hari uang tahun selamat berjuang selamat menikmati